Intro Puluhan masa yang tergabung dalam forum peduli bangsa One Negara Kalimantan Selatan bersama pemuda Islam Kalimantan Selatan One IP Kalimantan Selatan berunjuk rasa di halaman Balai Kota Banjermasin terkait adanya Oknum Dirut One Kabit PPK Rumah Sakit Sultan Suryansa Banjermasin yang diduga sengaja memenangkan kontraktor pemesanan sarana One Prasarana Rumah Sakit dengan iming-iming imbalan serta kadang melibatkan kontraktor lokal Puluhan masa yang tergabung dalam forum peduli bangsa One Negara Kalimantan Selatan bersama pemuda Islam Kalimantan Selatan One IPPI Kalimantan Selatan berunjuk rasa di halaman Balai Kota Banjermasin dan RMR Tadi Nata Banjermasin Tengah besokan Kamis 25 Agustus 2022 Kehadiran punjuk rasa ini pun ditemui Wakil Wali Kota Banjermasin Ariefin Nur Sekda Banjermasin Ihsan Budiman Kanuan Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansa Muhammad Sawkani Di Baca Masin ini ada dalam air Apalagi bagi-bagi proyek Bujuk dengan orang-orang Kita melihat Dari nasi-dari nasi Bujuk aja Bikin Kamu tidak dikira Dari nasi-dari nasi Itu proyek Apa itu yang terlalu Ketua Purpeban Kalimantan Selatan Ujian Dinjaya Aknu Menang terbukti bersalah Untuk segera dicopot dari jabatannya Pak yang pertama tadi terkait Unjuk rasa yang dilakukan di Pemerintah Kota Banjermasin seperti apa Pak? Jadi kita yang pertama tadi Melaksanakan penyantaran nasi terhasil Adanya kecanggalan Dalam proyek lelang Blade Light Clip Service Dimana kami Menduga adanya markup Masalah lelang tersebut Sebenarnya kalau Kita sudah Mencek Dan kawan-kawan Yang menyatakan bahwa Apa namanya Harga Daripada Tiga lift tersebut Berkisar kurang lebih Dua miliar Namun ternyata Dipagu pelaksanaan lelang Dicantungkan pemenangnya Diga miliar Nah inilah yang Kami kira ada permainan Baik dari Pesahabat pejabat Luar lelang Dalam masalah tersebut Berarti ini ada 1 miliar 1 miliar Itu duit kita Duit rakyat Yang itu yang kami Pertanyakan ada apa Dengan masalah tersebut Direktur Rumah Sakit Sultan Suryansa Banjermasin Dr. Muhammad Sawkani Memedahkan Dalam tahun ini Rumah Sakit Sultan Suryansa Kembali menambah jumlah Tempat tidur pasien Dan penyediaan lift Dimana pengadaan Proyek tersebut Sudah sesuai dengan Prosedur yang berlaku Bahkan sudah diketahui Langsung oleh Lainan pengadaan Secara elektronik Atau LPSA Jadi Ada Ada Keh said Yang 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 Demi Mek Agar Kembali Agacet Memang Mek Terima kasih. Terima kasih.